Salam saudara-saudaraku, sebelum memulai renungan hari ini, Mari kita bersatu di dalam doa. Judul renungan hari ini, pemahaman dan kesadaran akan pengendalian ilahi. Mari kita membaca Injil Matius 7 ayat yang versatu. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Haleluya. Mengapa lebih mudah mencari pertolongan pada orang lain untuk berdoa bagi kita, walau itu tidak salah, daripada kita sendiri langsung kepada Allah? Renungan hari ini menegaskan karena kita belum memahami dan menyadari dengan sungguh akan pengendalian ilahi ala atas segala sesuatu dalam hidup kita. Suatu pemahaman, kesadaran, dan menjadi perilaku yang hanya mungkin oleh pekerjaan rohnya dalam kita. Dalam nas ini, Yesus menetapkan aturan mengenai perilaku bagi orang-orang yang memiliki rohnya. Dia mendesak kita agar pikiran kita dipenuhi dengan pemahaman akan pengendalian ala atas segala sesuatu. Yang berarti bahwa seorang murid harus memelihara sikap percaya yang sempurna dan suatu semangat untuk meminta dan mencari. Penuhilah hati pikiran Anda dengan pemikiran bahwa Allah sungguh mengendalikan segala sesuatu. Dan jika Anda benar-benar dipenuhi dengan pikiran tersebut, maka pada saat mengalami kesulitan, dengan mudah Anda akan ingat, Bapakku yang di surga mengetahui semua tentang hal ini. Hal ini bukan sesuatu yang dipaksa-paksakan dalam diri kita, Melainkan akan menjadi suatu hal yang spontan atau natural bagi Anda bila datang kesukaran dan ketidakpastian. Sebelum pemahaman dan kesadaran tentang pengendalian ilahi ini terbentuk dan mengusahai pikiran Anda, Anda biasanya pergi mencari pertolongan pada orang lain. Tetapi, kini Anda pergi kepada Allah bila datang kesukaran. Yesus menetapkan aturan mengenai perilaku bagi orang-orang yang memiliki rohnya. Dan hal itu bekerja atas prinsip berikut ini. Allah itu Bapak saya. Dia mengasihi saya. Dan saya takkan berpikir bahwa dia akan lupa. Jadi, mengapa saya harus khawatir? Yesus berkata, Ada waktu ketika Allah tidak dapat mengangkat kegelapan dari Anda. Tetapi, Anda harus percaya kepadanya. Terkadang, Allah akan tampak seperti seorang sahabat yang tidak ramah, tetapi sebenarnya dia tidak demikian. Terkadang seperti seorang Bapak yang tidak sebagaimana harusnya seorang Bapak, atau seperti seorang hakim yang tidak adil, tetapi sebenarnya dia tidak demikian. Peliharalah pemikiran bahwa hati pikiran Allah ada di balik semua hal yang kita hadapi, dan biarlah pikiran itu tetap kuat dan tumbuh dalam diri Anda. Bahkan hal terkecil sekalipun dalam kehidupan kita, takkan terjadi di luar kehendak Allah. Oleh sebab itu, Anda dapat tetap dengan hati yang tenang, dengan penuh keyakinan kepadanya. Doa bukanlah hanya meminta, melainkan sikap pikiran yang menghasilkan suasana meminta kepada Tuhan, sebagai sesuatu yang sangat natural, yang mengalir begitu saja. Dalam Matius 7 ayat 7, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih atas renunganmu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firmanmu Tuhan. Pakai hambamu ini selalu Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka yang sudah melunungkan waktu untuk merunungkan firmanmu Tuhan. Kami banyak belajar Tuhan dari renungan hari ini, bahwa kita harus benar-benar memahami, dan mengendalikan kesadaran kita akan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselani bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah